Informasi lainnya, saudara seorang wisatawan mancanegara asal Swiss terjatuh saat mendaki menuju puncak bukit darah di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Menurut Tenggara, barat korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Upaya pencarian dilakukan tim Sargabungan dengan melibatkan warga setempat. Korban ditemukan 100 meter dari jalur pendakian dengan kemiringan hingga 70 derajat. Jenazah korban kemudian dievakuasi minggu dini hari dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kepada tim Sargabungan yang berhasil mengevakuasi salah seorang WNA asal Swiss. Jadi, menurut informasi dari tim yang pertama turun, itu sekitar kedalaman sekitar 100 meter dengan setiap kecuraman antara 60 sampai 70 derajat.